Cowai-cowai itu adalah jenis kebohongan yang paling tinggi Berupaya untuk menyembunyikan kemaksiatan politik Itu namanya cowai-cowai Bawaslu itu tugasnya adalah Badan pengawas politik uang Bawaslu tidak boleh mengawasi pikiran Karena pikiran adalah kejujuran dari hadir orangnya Jadi kalau saya ucapkan kritik Saya memang mau mengembanyakan pikiran Kan gak mungkin Bawaslu mengawasi pikiran orang Yang dia boleh awasi adalah politik uang Karena itu Bawaslu Badan pengawas Politik uang Etiknya begitu Jadi teman-teman Bawaslu Tolong dicatat bahwa saya mau mengkampanyekan akal pikiran Dan itu adalah perintah quran Ikrok, ikrok, ikrok Berpikir, berpikir, berpikir Membaca artinya berpikir Ayat pertama Jadi kita mau beri dalil Politik itu adalah tuker tambah argumen Bukan transaksi sentimen Yang sekarang terjadi Begitu banyak sentimen diadarkan Sentimen negara terhadap guru besar Sentimen negara terhadap mahasiswa Sentimen negara terhadap partai politik Kan itu yang terjadi hari ini Malam ini Kawan-kawan saudara mahasiswa Di depan Harmoni Mendekati istana Masih bertahan Kampanye Pidato masih Anak-anak Trisakti Bergabung disitu anak-anak UNJ Berganju anak-anak UI Dia bertahan disitu Untuk mencapkan pikiran Apa pikiran mereka? Maksudkan Jokowi Itu pikiran Yang pasti akan ditangkap Sebagai gerakan makar Karena mendekati istana Ring satu